Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali kepada Sismasifwi Sankar DG35 Jakarta Wujudnya 12GBB1 dan 12GBB2 Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan kembali tentang penulangan pada pembersihan balok slope Kalau kemarin kita melakukan pembersihan balok slope pada A1 sampai dengan 7 Sekarang kita membuat pembersihan balok slope pada A1 antara A dan C Kita lihat di sini A1 A sampai C adalah bentang yang ini balok yang ini kita buat pertama yaitu kita buat dulu potongan seksion antara A1 AC kita buat seperti ini saja maka muncul di seksion 2 kita coba muka open seperti ini bagian yang tidak diperlukan kita head-in saja kita coba kita coba bagian bagian bagiannya untuk mempermudah kita sehingga apa yang kita rencanakan kita ingin buat bagiannya mudah terlihat dengan lebih jelas terus kita kita head-in saja kita hide kita hide ini boleh juga ini tidak usah kita kita coba ini 1 20 biar agak lagi kecil kita atur posisinya posisinya seperti ini sekitar kita atur tampilannya menu tampilannya seperti ini untuk balok A1 A sampai C kita coba lihat masing-masing dimensinya kalau kita lihat dari as yang ada seperti ini kalau kita lihat dari dimensi bagian pinggir yuk kita buat 70 untuk menghitung super 4L bentang 655 oke kita buat seperti ini selanjutnya kita hitung 270 dibagi 4L 270 dibagi 4L 270 dibagi 4L 68L kita buat jaris bantuan kita pakai reference kita buat kita copy 68L 68L oke ini kita bisa juga coba mirror nah ini di bagiannya nah mulai kita buat ribar kita ambil reversive MT1 untuk cenggong kita masukkan 1 bagian saja 1 2 kita klik dia masuk ke 30 10 diameter 10 mili kita atur 6 bit spasi jarak tulangan antar pulangan 10 cm dia akan memuat sekitar 7 buah 7 buah tengkang kita bisa langsung mirror langsung mirror kita dapat kita copy bagian ini kenari nah di dalam tulangan lapangan ini tulangan tumpuan tumpuan tulangan lapangan kita kasih jarak 20 oke kita sudah dapat seperti ini masing-masing ini tulangan tumpuan tulangan lapangan tulangan tumpuan berjarak tadi 20 dibagi 4 68 cm ini bisa kita copy kembali ke sini ke bagian sebelahnya kita hapus saja yang tidak diperlukan ini hanya harus bantu sekarang kita hitung lagi 6 655 dibagi 4 kita hitung 655 dibagi 4 164 164 164 164 gaks bantunya kita copy sejauh 164 164 164 oke sudah dapat tinggal kita atur kembali ini tulangannya kita copy dengan jarak yang sama tapi oke, ada yang kurang kita posisinya kembali kita atur jaraknya tetap sama 10 cm per rangkaian sungkang oke langsung kita mirah yang sebelahnya lagi kita kopi kembali dari ujung sini ujung sini tetapi jaraknya kita naikkan menjadi 20 cm oke kita move saja karena arek geraknya ternyata ke kiri dan ke sana oke, sudah ini latur posisinya kita hapus terdial baris banjirnya didapatlah tulangannya seperti ini sementara S yang ada terlihat ini saya berikan ketentuan S-nya S-grid yang sudah ada nah, ini untuk pembersihan sengkang pada as 1A, B, dan C nah, untuk memasukkan tulangan utama namanya seperti pada bagian as A makanya kita bisa lakukan secara langsung secara atau kita buat perbagian kita buat saja langsung klik kipan kita ambil tulangan utamanya yang lurus dulu nah, kita pakai yang paralel to work plan 1 sambil yang anggaplah IA16 klik 1 saja dan terlebih dahulu kita tarik samping sampai ujung sampai ujung nah, ini bisa kita langsung ya kita potong tulangan yang ada untuk mempermudah kita membuat tampilan yang lebih pas potongan di tungguan potongan di tungguan kita anggap kita buat 130 terus 130 130 custom saja 130 nah, ini potongan kita hidden kita menghentikan dari satu bagian kita kita lihat di bagian yang ini dari potongan yang ada klik go to view kita coba lihat ya potongan yang dimaksud adalah yang ini kita masuk medium 130 nah, ini kita berpikir ke kiri baik kontrol depth kita fokus pada detail ini saya dulu berpikir hai 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 Oke ini tulangannya tulangan pokok yang pertama kita bisa buat ini kita buat pertama Hai di tambah nabah misalnya tiga tempat Hai ini kita atur Hai kalau kita ingin buat di bawahnya kita tinggal nyal Hai udah dapat kita lihat lagi ke bagian yang kita ingin ini kita bisa beri nama Hai potongan A hai 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 kalau pas masuk as 1 A C C Maksudnya potongan A Baru klub as As itu Sampai dengan D Sebentar untuk Potongan yang lain Bisa kita buat Disini Ini nanti ada sekitar 6 potongan Yang kedua disini Tarik dulu Jangan terlalu nyawa Satu lagi Kira-kira seperti ini Satu, dua, tiga Sudah tiga Satu Dua Tiga Nah ini kita Kita akan kembali Kita ambil lagi yang tidak dibutuhkan Kita hidup Dihai Dihai Probecil Hidup Probecilnya Kita Bukan kembali Metipnya Dimensinya Ini bisa 110 Ya 110 110 Ini berarti Ini berarti Yang teri potongan A Oke 110 Bisa kita Mengatir Mencengnya Juga 10 Nah itu Ini 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 Mencengnya Tampilan Berbeda Arah Tampilannya Ada Lumpah Mencengnya Tinggal Dihai 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 Atur Dimensinya 12 110 1 2 Dan 3 Ini Potongan Sebenarnya Ini Bisa Kita Beri Nama Seksion Ini Menjadi Rename Detail Balok As 1 A Tampilan C Sementara Ini Menjadi Rename Detail Balok As As 1 A C Potongan 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 Batok As Potongan B Batok As 1 V Tampilan Potongan V Air Inyo Day V atau c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c kalau kita mau tampilkan dalam sebuah sheet kalau kita bisa dilapikan kita buat ini menjadi ini detail kalau a1a c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c kita taruh yang terblokong-blok ini ya oke tinggal sekali berarti yang harus betul kalau a1a c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c kita buat ke-c-c-c-c-c-c-c oke ini selanjutnya disini kita tidak perlu pakai istilah malam klub saya pertama kita pakai dulu potong A potong alutup rename dan selanjutnya 0 2 potongan B kita berganti kita berganti kita berganti ok satu lagi potong rename ok kita ke bawah ok untuk nama yang ada sudah lihat dari detail balok A1 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 kalau ini disini oh ada yang lalu ada detail balok A1 A1 kita kita kembali ada komponen-komponennya disini 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 sudah muncul lagi untuk balok A1 B A1 A1 tinggal yang belum nampak atau pulang tersembuhi dari coba kita lihat di potongan tadi ini oke disini sudah ada ini sudah ada ini sudah ada seperti ini banget oke ada ini sudah demikian yang terbaik kami sampaikan menurut sisi-sisi dapat memperhatikannya dan untuk tentang yang anda akan lebih bisa kita lakukan dengan hal yang amat demikian dapat memperhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh